Amerika Serikat dan Israel mulai berselisih terkait penyelesaian konflik di Gaza, Palestina. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menganggap bahwa masalah Israel adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sendiri. Surat kabar Israel Haredz mengaporkan pada Kamis 14 Desember 2023 bahwa Joe Biden adalah mitra dari Israel. Oleh karena itu, Biden mendukung Netanyahu di saat-saat sulit. Bahkan AS melakukan segala daya untuk menjelaskan kepada Netanyahu terkait terbatasan yang dihadapi. Joe Biden beberapa hari lalu meminta Netanyahu untuk mengubah arah perang di jalur Gaza. Ia memperingatkan Netanyahu atas hilangnya dukungan global. Joe Biden mengatakan Netanyahu perlu mengubah pemerintahan di Israel. Hal ini menyusul pemerintahan sayap kanan Netanyahu yang menolak solusi dua negara. Netanyahu justru memilih untuk melarikan diri dari solusi dua negara. Bahkan PM Israel itu mengorbankan pertumbuhan Hamas. Haredz mengindikasikan bahwa Netanyahu telah mengubah penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina menjadi puncak kampanye untuk tetap menjadi Perdana Menteri yang saat ini ia jalankan. Oleh karena itu ia dengan cepat menanggapi pernyataan Joe Biden dan memperjelas posisinya dengan menyebut tidak akan membiarkan Israel mengulangi kesalahan Oslo. Surat kabar tersebut menunjukkan bahwa masalah Amerika Serikat dengan Israel bukanlah dari Benkir dan pemerintahan, melainkan masalah Israel adalah Netanyahu sendiri.